Diduga menyetel musik dengan keras seorang kakak dianyaya adiknya hingga tewas di Jamanis, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Kini pelaku yang kabur masih dalam pengejaran polisi. Warga Kampung Lengkong, Jamanis, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat gempar dengan kasus penganyayaan adik terhadap kakak kandungnya hingga tewas. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung olah TKP dan amankan sejumlah barang bukti. Kasus penganyayaan berawal saat korban IL yang sedang tidur tiba-tiba dianiaya adiknya IZ menggunakan senjata tajam Jumat ini hari. Korban yang terbangun sempat berkelahi dengan pelaku hingga mengalami sejumlah luka senjata tajam di badannya. Korban yang berteriak minta tolong pada tetangganya akhirnya tersungkur di depan bengkel samping rumahnya. Kekorban sempat dibawa ke puskesmas dan hendak dirujuk rumah sakit umum daerah Dr. Soekarjo. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan. Penusukan diduga karena korban menyerahkan musik terlalu keras hingga mengganggu pelaku. Setelah melakukan penusukan, pelaku kemudian kabur meninggalkan rumah. Terdolak di depan bengkel itu, rumah itu masih dalam keadaan bisa komunikasilah. Bahwa korban katanya ditusuk lagi tidur. Penusukan yang dilakukan oleh adikadunya sendiri yang diduga bahwa pelakunya itu mengalami gangguan jiwa berdasarkan keterangan dari Pak Kuwu berikut dari pihak puskesmas. Bahwa pelaku sekitar sudah 4 tahunan mengalami gangguan jiwa. Sementara isap tangis korban pecah saat jenazah korban dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sebelum akhirnya dimangkamkan di pemakaman Kampung Setempa. Dari Tasik Malaya Jawa Barat, ASEP Juaryono, melaporkan.